Halo semuanya Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Anak-anakku kelas 8 Ini adalah pertemuan kita yang kedua Berkaitan dengan materi Pemberian materi itu kedua Kemarin memang sudah ada penugasan Kita lanjut saja Ke Sub materi yang berikutnya Kita lihat lagi Peta konsepnya Nah kemarin kita sudah berbicara tentang Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila Sekarang kita lanjut Yang kedua Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Nah Tujuan pemacarannya masih sama seperti kemarin Kita lanjut Kemarin di pertemuan pertama Kita sudah membahas tentang Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila Jadi ada 6 Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila Kemarin itu ya Pertama Pancasila sebagai dasar negara Kemudian Sebagai pandangan hidup bangsa Lalu Sebagai keperibadian bangsa Kemudian sebagai perjanjian luhur rakyat Dan yang kelima itu Sebagai sumber dari segala sumber hukum Lalu yang terakhir Sebagai ideologi nasional Nah Kita lanjut Di materi bagian 2 ini Saya bacakan Prolog atau pengantarnya Pendaluannya Jadi Pancasila itu sangatlah penting Untuk kita akui Kita hormati Kemudian kita hargai Keberadaannya Karena Pancasila ini tidaklah lahir Begitu saja Dengan mudah Melainkan Ia lahir itu di tengah Kondisi yang penuh tekanan Kemudian gejolak Dan himpitan dari penjajah Nah Pancasila ini dijadikan Pijakan Atau fondasi Ya Serta dibuat Berdasarkan nilai-nilai Yang ada dari bumi pertiwi kita Jadi itu ya Pendahuluan Yang berikut Nah kita langsung ke Poin yang B Ya Poin yang B Disitu sudah Jelas ya Poin yang B Arti penting Pancasila itu Bisa Kita lihat Yang pertama itu Untuk membentuk Identitas Dan jati diri Bangsa Kemudian Mengatasi Berbagai pertentangan Dan ketegangan Sosial Lalu Memberikan Arah dan tujuan Dan menjadi Pendorong Dalam upaya Pencapaian Tujuan Bangsa Penjelasannya Nanti bisa Kamu baca Yang berikut Nah Masih Jadi arti penting Pancasila Sebagai dasar Negara itu Dan pandangan Hidup Bangsa Ya Sebenarnya Sudah ada Di Termuat Dalam Pembukaan UD 1945 Tepatnya Di Alenia ke Empat Itu Tujuan Bangsa Kita Itu Semuanya Sudah terangkum Disitu Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Kemudian Memajukan Senyataan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kemudian Ikut Melaksanakan Ketetiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Pedamaian Badi Dan Keadilan Sosial Lalu Yang Keempat Itu Pedoman Ya Arti penting Yang keempat Itu Dijadikan Pedoman Dalam Memecahkan Berbagai Persoalan Bangsa Lalu Duga Dijadikan Arti penting Yang berikut Sebagai Sarana Pemersatu Bang Bangsa Itu Ya Nah Kita Akhiri Ya Dengan Penutup Jadi Arti Penting Pancasila Ini Ya Sebagai Rasan Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Itu Bagi Generasi Muda Khususnya Pelajar Ya Sisu Sisi Kalian Yaitu Agar Dapat Membentuk Karakter Yang Unggul Kemudian Berahlak Mulia Kemudian Mampu Bersaing Beretika Bermoral Kemudian Sopan Dan Santun Dalam Kehidupan Nah Itu Ya Sengaja Saya Beri Tanda Warna Merah Pada Kalimat Kalimat Yang Ada Bisa Dilihat Kenapa Nah Karena Kami Melihat Ya Untuk Generasi Muda Terutama Pelajar Sekarang Ahlak Mulia Kemudian Etika Kemudian Moral Sopan Dan Santunnya Sudah Memudar Jadi Ini Tolong Diperhatikan Supaya Kita Terutama Kamu Pelajar Bisa Bisa Betul Menjiwai Apa Arti Penting Dari Pancasila Baik Sekian Ya Materi Pada Pagi hari Ini Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Nah Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Materi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Ya Kemudian Bagaimana Kita Membiasakan Diri Berperilaku Sesuai Dengan Nilai-nilai Pancasila Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Sekian Materi Pada Pagi hari Ini Atas Perhatiannya Terima kasih Selamat pagi Salam Pancasila